Hai gue Max disini kali ini gue berbagi tips tentang bagaimana cara cek speed jaringan di Windows kita ini bisa dilakukan untuk semua versi Windows baik Windows 7 10 dan juga 11 maupun Windows 8 nah caranya seperti apa di sini langsung saja kita mulai pertama yang jelas sobat harus terhubung dulu ke internet baik melalui wifi ataupun lain di sini bisa kita analisis nantinya untuk kecepatannya langsung saja kita ke cara pertama cara pertama ataupun yang paling umum dilakukan dan bisa dilakukan di semua versi Windows adalah melalui browser di ini jadi kita buka dulu browsernya bebas baik Chrome 8g maupun apa bebas disitu kita buka browser browser dulu intinya setelah browsernya terbuka langsung saja ketik di pencarian ketik saja speed tes ketik dan cari speed test maka di pencarian Google seperti ini dihasilnya akan ada semacam fitur untuk tes kecepatan jaringan dan di sini ada tombol untuk melakukan uji kecepatan jaringan kita langsung saja klik untuk memulai uji cobanya ataupun uji tesnya kita tunggu dia sedang menganalisis untuk kecepatan downloadnya dulu kita tunggu sampai selesai sekarang dia ke proses uploadnya dia kecepatannya berapa kita tunggu juga nah ini dia untuk hasil analisis kecepatan internet di laptop laptop saya di sini untuk downloadnya dia sekitar 9,09 MB kemudian untuk unggahannya ataupun uploadnya dia sekitar 8,55 MB Hai Nah itu caranya yang pertama intinya melalui website Oh jika di perangkat sobat disitu nggak muncul hasil pencarian seperti ini kita dapat lakukan di di sini sobat dapat kunjungi speedtest.net di sini ini website-nya tinggal kita buka caranya seperti tadi tinggal kita klik go maka dia akan melakukan analisis dan nanti akan muncul hasil untuk download dan juga kecepatan uploadnya itu tuh cara pertama intinya melalui website kita beralih ke cara dua cara kedua kita lakukan melalui task manager langsung saja disitu di keyboard sobat kan saja CTRL shift plus ESC CTRL shift ESC Hai maka akan terbuka task manager seperti ini Nah untuk mempermudah sobat beralih ataupun klik tab performance disini perhatikan di sebelah kiri disini kita klik performance nah disini akan muncul performa dari perangkat kita seperti CPU dan lain-lain intinya disini yang paling penting adalah di Wifi nya ataupun di LAN nya disitu ini yang berhubungan dengan kondisi internet nah disitu kita klik karena disini saya menggunakan Wifi jadi saya klik yang Wifi pastikan sudah berada di tab sini ataupun belan disitu nah jika sudah maka dia biasanya akan muncul di sini untuk speednya seperti tadi juga untuk tadi kan untuk rata-rata nah disini untuk real timenya ketika kita streaming ataupun kita download disini akan langsung terlihat speednya itu yang sedang digunakan itu berapa disini kemudian untuk rata-ratanya akan disini nah kita tes dulu untuk streaming YouTube saja disini kita buka browser dulu kita coba streaming satu video di YouTube nah kita kembali ke tas manajernya nah ini dia untuk real time dari kecepatan kita saat memutar videonya nah untuk rata-ratanya disini ini untuk keterangan kecepatan rata-rata dan ini untuk real time kecepatan internetnya disini nah itu untuk cara berdua dapat dibahami kita beralih ke cara ketiga cara ketiga ini dapat kita buka ataupun kita cek melalui control panel kita klik start klik saja disitu di Windows sobat kita cari control panel baik itu melalui all program ataupun kita dapat ketik control panel intinya di laptop sobat ataupun komputer sobat disitu di cari control panel di control panelnya kita cari network and internet disini mungkin tampilannya akan berbeda ketika Windowsnya versinya beda ini cari network and internet kemudian dibawahnya ada view network status and text nah disitu kita klik yang bawahnya sini jika sudah maka akan muncul keterangan internet yang sedang terhubung baik itu LAN maupun Wifi di tab koneksi disini akan ada nama Wifi ataupun nama koneksinya nah disitu tinggal kita klik Hai maka akan muncul kecepatannya disini ini kecepatannya kemudian disini untuk rata-ratanya untuk rata-rata ataupun real timenya nah itu untuk cara ketiga melalui control panel Hai yang disini apabila masih kurang jelas kayak caranya ataupun ingin bertanya tentang hal lain di lain tutorial ini sobat dapat bertanya di kolom komentar cukup sekian dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton